Assalamualaikum Wr. Wb Pada video kali ini Saya diberikan tugas Tentang penyimpanan lagi Dan saya mendapati Bahan penyimpanan yang saya gunakan Adalah telur kuyuk Sebelum itu perkenalkan nama saya Iyudody Putrawasono dari Prodi S1 Mengisi semester 2 Baik, disini sudah ada Telur kuyuk yang saya akan gunakan Seperti ini Dan Kita akan melakukan penyimpanan Menggunakan bahan plastik Dan tanpa Tanpa pembungkus Kemudian suhunya itu adalah Suhu pendingin bawah Dan suhu ruangan Sebelum melakukan penyimpanan Kita akan Menggunakan air cuka Dan juga minyak sebagai Perendaman selama 1-2 jam Baik, akan kita perhatikan Baik, disini sudah ada bahan-bahannya Yaitu cuka dan juga Minyak goreng ada di bawah Yang pertama itu adalah Perendaman telur kuyuk Perendaman telur kuyuk Dengan air cuka dan minyak goreng Baik, saya siapkan dulu Baik, disini setelah saya rendam Telur kuyuk terdapat gelembung-gelembung keluar dari bagian cangkangnya Itu saya tidak tahu Proses apa akan tetapi Kemungkinan hasil Akhirnya akan berbeda dengan Perendaman minyak Disini sudah saya siapkan Telurnya sudah saya rendam Dengan air cuka Kemudian saya siapkan lagi Satu untuk Perendaman minyak goreng Sudah siapkan Sudah jadi Dua sampel kita tunggu Sampai selama dua jam Untuk kemudian kita kemas Menggunakan plastik Dan kita masukkan ke suhu Kulkas dan juga suhu ruangan Disini saya siapkan Satu sampel juga Yang tempah Perendaman dan juga Tidak diperlakukan seperti apa Sebagai perbandingan antar keduanya Baik Disini saya sudah Melakukan penyimpanan Selama satu minggu Dan saya akan Mempresentasikan Bahan yang telah saya Simpan selama satu minggu Di antaranya adalah Perendaman Menggunakan minyak Dan juga cuka Kemudian Penyimpanan Menggunakan plastik Ini yang Perendaman cuka Dan ini yang Perendaman minyak Kemudian Disini ada yang Dimasukkan ke kulkas Yang ini perendaman minyak Yang ini cuka Baik Kemudian disini Saya ingin Mengomentari Ataupun Memperlihatkan Apa yang Telah terjadi Selama satu minggu ini Yang pertama adalah Penyimpanan minyak Kita simpan dulu yang cuka Disini Kita review yang pertama Telur Pada penyimpanan kulkas Disini Telurnya Sama saja Seperti biasa Untuk penyimpanan Apa? Perendaman minyak Sama seperti biasa Akan kita coba Pecahkan Disini Telurnya Tidak ada perubahan Tetap sama saja Dan Tidak berbau Tidak ada Tekstur yang Aneh-aneh Pun yang lain-lain Sama seperti Terbiasa Dan Ini masih bisa Dimakan Kemudian yang kedua Itu adalah Penyimpanan pada telur Apa ini? Pada minyak Dan penampakannya Sama seperti Telur biasa Dan Kita lihat dalamnya Tidak saya ambil tempat dulu Saya sudah sediakan tempat Kemudian Kita buka Ketika saya pecah Itu tampak Seperti Cair Tidak kental Tidak melengket Tapi dia seperti Agak mencair Dan Tidak seperti Telur biasa Kemungkinan Dan Saya lihat disini Ada minyaknya masuk Tuh Banyak Berarti Minyaknya Mungkin masuk Mungkin Masuk Kedalam Si telurnya Melalui Cangkangnya ini Kemudian Untuk Yang di plastik Kita lihat Sama seperti Biasanya Akan kita coba Pecahkan Sama ya Kayaknya Untuk Penyimpanan ini Itu sama Cairnya Tapi Disini Tidak terlalu Kelihatan Banyak Minyaknya Masuk Kedalam Karena Mungkin Tidak Terendam Dan Hanya Direndam Selama 2 jam Kemudian Masukkan Ke Plastik Oke Kita Singkirkan Dulu Dan Untuk Yang selanjutnya Adalah Perendaman Cuka Oke Kita Langsung Saja Yang Pertama Itu Untuk Perendaman Di Dalam Es Itu Telurnya Itu Sudah Lembek Dan Kemudian Disimpan Kedalam Lemari Pendingin Yang Di Bagian Bawah Itu Awalnya Bentuknya Seperti Ini Ini Cangkangnya Tidak Keras Ya Lembek Karena Perendaman Pada Cuka Selama 2 jam Tersebut Oke Kita Langsung Saja Buka Apa Yang Ada Di Dalam Sepertinya Keras Teksturnya Keras Entah Kenapa Seperti Ini Mungkin Memang Telur Tidak Cocok Disimpan Dalam Kulkas Dalam Keadaan Cangkangnya Sudah Sudah Oksidasi Seperti Itu Ya Mungkin Saya Tidak Tahu Peribahasannya Kemudian Lanjut Untuk Penyimpanan Plastik Untuk Plastik Kita Coba Pecahkan Sudah 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 Nah Sama Untuk Perendaman Cuka Ini Kuning telurnya Berubah Jadi Seperti Ini Semua Keras Sepertinya Ini Tidak Bisa Dimakan Kayaknya Keras Oke Langsung Yang Ketiga Pada Perendaman Ini Awalnya Airnya Itu Segini Kemudian Habis Sampai Dan Bisa Dilihat Disini Ada Berkas Berkas Cangkang Telurnya Warna Hitam Hitaminya Pas Cangkang Telur Kuyuh Oke Kita Coba Pecahkan Perendaman Disini Rasanya Ini Sudah Tercampur Dengan Cuka Dan Ini Kayaknya Tercampur Dengan Cuka Dan Ini Keras Menurut Saya Penyimpanan Yang Paling Baik Adalah Penyimpanan Yang Tidak Direndam Dengan Apa Karena Untuk Minyak Sendiri Ketika Direndam Selama Satu Minggu Itu Minyaknya Masuk Kedalam Ada Pen Yang Disimpan Selama Satu Minggu Tetapi Tidak Direndam Dan Direndam Hanya Dua Jam Itu Minyaknya Masuk Kedalam Walaupun Dalam Jumlah Sedikit Untuk Perendaman Cuka Rasanya Tekstur Ataupun Bentuk Dari Si Telur Itu Berubah Menjadi Lebih Keras Dan Tidak Dapat Dikonsumsi Karena Rasanya Juga Akan Berubah Dan Bentuk Maupun Kelihatan Kenampakannya Itu Rasanya Tidak Laik Untuk Dimakan Menurut Saya Mungkin Segitu Saja Dari Video Kali Ini Kurang Lebih Nya Mau Dimakan Karena Disini Saya Masih Belajar Terima Kasih Telah Menonton Dan Wassalamualaikum Wabarakatuh Dadah Dan Ini Hasil Yang Gue Masak Siap Kita Cobain Ini Yang Telur Yang Direndap Ini Gue Campur Semua Panos Rasanya Sama Saja Ini Telur Penil Jadi Warna Pucat Rasanya Sama Saja Sama Seperti Telur Padung Nye Ada Yang Beda Kita Bisnis Abis 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 Sekian dulu Videonya Terima kasih Thanks for Watching Hel Idea Am I Am I At Sama Omega L Am I Am I Am I Terima kasih telah menonton!